Kepala Arianto, warga terusan 1 keluran 5 Ulu kecamatan seberang Ulu 1 Palembang nyaris tewas setelah dilukai dengan sajam yang dilakukan tetangganya sendiri. Keluarga korban menerangkan, saat korban yang berprofesi sebagai tukang ojek melintas di hadapan pelaku Sabtu pekan lalu meminta diantar ke jalan K.I.H.J. Ashari 3-4 Ulu. Sesampainya ditujuan, pelaku menghujamkan senjata tajam ke leher dan perut korban. Saat korban jatuh, pelaku lalu membawa kabur sepeda motor korban. Berapa warga yang melihat korban kemudian membawanya ke rumah sakit. Kondisi korban kritis karena luka yang dialaminya. Si pelaku yang melihat itu, kemarin itu semalam itu minta antar ke Pak Ulu. Nah, uji korban ini ngomong kalau pas laik turun, yang si pelaku tadi itu langsung ujar, langsung ujar debak-debik. Nah, siak lagi lah terkapal dia seperti itu. Itu informasinya, kalau korbannya kan ngomong, kalau pelakunya itu, dia itulah yang melakuknya, yang ujanya itu. Masa itu masih ditangguh apa kawan dia? Kenal itu, satu orang sama kami. Peristua ini sudah dilaporkan keluarga korban ke Polsek Sebrang Ulu Satu Palembang. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.